Halo, selamat pagi, salam sabar, hidup harus tetap berjalan, semangat dan sabar kuncinya untuk menjalani hidup dimanapun Anda, jaga semangat dan kesabaran. Pak Sabar hari ini membacakan Zodiac Harian untuk tanggal 10 Mei 2019. Zodiac pertama, Capricorn, Capricorn ini 22 Desember sampai 19 Januari, apa yang terjadi dengan Capricorn hari ini? Well of Fortune, lingkaran keberuntungan, Capricorn hari ini dilingkari keberuntungan, manfaatkan hari ini baik-baik, ada lingkaran keberuntungan di hari ini untuk Anda. Terus, Pack of Cup, Anda hari ini ada perasaan bahagia, perasaan bahagia yang tidak bisa dihindari, Anda akan ada perasaan bahagia. Pack of Cup ini simbol perasaan bahagia, bahagianya selembut sutra, pack-nya ada, yalanya ada sutranya. Connect of One, Connect of One ini ada gairah dalam hidup Anda hari ini, ada semangat, ada motivasi. Digambarkan seorang satria menunggang kuda, awali hari ini dengan semangat. Terus, Aquarius, Aquarius hari ini two of Pentacles, digambarkan ada dua koin emas, ada rezeki yang mengalir hari ini. Tangan kiri dan tangan kanan tingginya berbeda, artinya jaga keseimbangan, tidak boleh banyak pengeluaran hari ini. Sekokswot, ada sebuah tantangan perjalanan panjang yang melelahkan. Mungkin hari ini Anda merasa lelah, jenuh dengan kehidupan, jalani saja, semuanya akan berlalu. Tuoswot, tuoswot ini digambarkan seseorang sedang bermeditasi, dia memegang dua pedang. Artinya hari ini Anda dituntut untuk tenang menghadapi masalah. Matanya ditutup, simbol kejernian pikiran. Jadi jangan banyak berpikir omongan orang. Harus mengikuti institusi hati. Pisces hari ini three of Pentacles, digambarkan seseorang sedang memahat patung, ada tiga koin emas. Berarti hari ini Anda ada keberuntungan tentang materi. Digambarkan dua orang sedang berbisik membicarakan Anda. Artinya jangan dengarkan omongan orang. The Devil. The Devil ini ada tekanan-tekanan masa lalu yang masih terbawa-bawa oleh Anda sampai sekarang. Artinya itu hal biasa, tapi sebisa mungkin hilangkan sedikit demi sedikit. Tri Oxford sama, ini masih masa lalu yang terbawa sampai saat ini. Sebuah hati tertusuk pedang tiga. Kadang rasanya tersayat-sayat kalau ingat masa lalu. Begitu. Pisces. Aries. Aries hari ini The Fool. Aries suruh hati-hati tidak boleh terlena dengan keadaan. Apapun keadaan Anda hari ini, menyenangkan, menyedihkan, tidak boleh terlena. Yang sedih tidak boleh terlena dengan kesedihannya berlebihan. Yang lagi senang tidak boleh terlena dengan kesenangan. Karena di depan Anda kalau terlena ada jurang. Jangan terlena dengan keadaan hari ini. Pack of Worn. Pack of Worn ini digambarkan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Perjalanan panjangnya itu orangnya membawa tongkat. Artinya pekerjaan Anda yang ditekuni selama ini melelahkan. Jalan ini tidak boleh berhenti. Hidup harus tetap berjalan. Eye of Cup. Dikambarkan seseorang sedang membawa barang. Dia membelakangi piala-piala. Ada kalanya kita keluar dari zona nyaman. Untuk mendapatkan ide-ide baru dan kreativitas baru. Keluar dari zona nyaman atau keluar dari hidup pikuk. Untuk refresh diri. Taurus. Apa yang terjadi dengan Taurus? Taurus hari ini As of Pentacles. As of Pentacles. As of Pentacles ini digambarkan keberuntungan tentang materi. Hari ini Anda ada keberuntungan tentang materi. As of Pentacles Taurus. As of Pentacles. Satu titik didatangi delapan tongkat. Ini artinya banyak peluang hari ini. Banyak peluang hari ini. As of Pentacles. Peluang. Manfaatkan baik-baik hari ini. Pak. Oke. Istirahat. Gampang lebih diuk. Oke. Nah ini Nine of Wands. Nine of Wands ini digambarkan. Seseorang. Dengan mata tertutup. Dia menghadapi pekerjaan. Artinya hari ini. Hadapi pekerjaan Anda dengan tenang. Ya. Jalani. Pekerjaan Anda disini menggambarkan. Akan banyak mendatangkan keuntungan. Gemini. Gemini hari ini The Star. Gemini The Star. Gemini hari ini menjadi bintang. The Star. Ini digambarkan seorang wanita. Di atasnya ada bintang tujuh. Artinya hari ini Anda menjadi bintang. Manfaatkan situasi. Ini digambarkan seorang wanita di pinggir laut. Dia menumpahkan air. Artinya. Jaga keseimbangan. Keberuntungan Anda hari ini. Harus dijaga keseimbangan. Dengan cara memberi ke orang lain ini. Menumpahkan air itu artinya memberi. Queen of Cup. Queen of Cup. Queen of Cup ini digambarkan ada kenyamanan hari ini. Seorang ratu memegang piala. Anda hari ini harusnya nyaman. Sukuri. Pada dasarnya kita selalu kurang. Selalu pelangi di kepala orang lain. Seven of Wands. Seseorang memegang tongkat. Ada enam tongkat yang lain. Artinya di dalam pekerjaan Anda hari ini sedikit ada beban. Ada halangan. Lalui. Jangan patah semangat. Cancer. Cancer hari ini vibe of pentakles. Cancer hari ini digambarkan. Seseorang sedang berdua. Berpapah-papah. Berjalan tertati-tati di tengah hujan salju untuk mendapatkan lima koin emas. Ada lima koin emas. Five of pentakles. Itu ada lima koin emas di cendela. Ini artinya Anda harus berpartner dalam meraih rezeki hari ini. Buat tim yang baik atau partner bisa saja istri, keluarga, atau orang lain. The Tower. The Tower ini disimbolkan ada tower pecah dua orang terpelanting. Intinya akan ada sedikit masalah hari ini. Tapi kadang masalah itu menjadi awal yang baru. Menjadi sebuah awal yang baru. The Moon. The Moon ini simbol Anda disuruh hati-hati. The Moon. The Moon ini simbol hati-hati. The Moon ini simbol hati-hati. Karena malam gelap kadang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kegelapan. Tidak masalah dengan Cancer. Intinya suruh bertim. Suruh hati-hati. Bertim itu sama dengan tidak harus tim. Intinya jaga kondisifan lingkungan. Leo. Leo hari ini 10 of Pentacles. Leo ada banyak materi hari ini. 10 of Pentacles. 10 koin emas. Ini digambarkan sebuah keluarga yang bahagia karena kecukupan koin emas. Kecukupan materi. Five of the One. Leo hari ini ada sedikit konflik. Lima orang sedang beradu tongkat. Ini artinya ada sedikit konflik. Four of Cup. Ada kebahagiaan yang tidak terduga. Seseorang sedang bersantai. Dia didatangi satu piala. Dia sudah punya tiga piala. Ini artinya ada kebahagiaan yang tidak terduga hari ini tiba-tiba datang. Virgo. Virgo hari ini 3 of Cup. Virgo hari ini ada kabar gembira. Digambarkan tiga orang wanita sedang berdansa. Ini ada kabar gembira. Virgo hari ini ada kabar gembira. Seven of Pentacles. Virgo ada kecukupan materi. Digambarkan seseorang sedang di tengah kebun. Dia memandangi tujuh koin emas hasil kerja kerasnya. Virgo hari ini 6 of Pentacles. Berlebihan materi. Virgo hari ini ada kecukupan dan sedikit berlebihan. Sampai dia bisa membagikan sebagian materi kepada orang lain. Libra. Libra hari ini Queen of Worn. Libra hari ini Queen of Worn. Queen of Worn ini digambarkan seorang wanita duduk di singgah sana memegang tongkat. Ada kenyamanan dari hasil kerja keras Anda hari ini. Terus Temprens digambarkan seorang wanita bersayap. Dia di pinggir laut. Dia menumpahkan air ke cangkir yang lain. Artinya jaga keseimbangan hari ini. Keberuntungan Anda ada hak orang lain. Ini diseimbangkan. Jadi kasih kebahagiaan kepada orang lain juga. Daik Priates. Libra hari ini Daik Priates. Suruh tenang. Suruh bermeditasi. Suruh mendekatkan diri kepada alam atau kepada Tuhan. Scorpio. Scorpio hari ini The Emperor. Digambarkan seorang raja dengan gaya hidup sederhana. Artinya hari ini Anda untuk disarankan untuk bergaya hidup sederhana. Santai. Aiko Pentakles. Ada delapan koin mas yang siap dijemput tapi dengan harus kerja keras, tekun, dan teliti. Peko Pentakles. Seorang wanita membawa koin mas. Ini artinya hari ini Anda ada keberuntungan. Ada keberuntungan dari simbol-simbol seorang wanita. Mungkin istri, pacar, atau teman dekat yang wanita membawa keberuntungan untuk Anda. Peko Pentakles. Sagittarius. Sagittarius hari ini The Strength. Seorang wanita menaklukkan harimau. Sagittarius hari ini ada gambaran menaklukkan harimau. Ini artinya Anda mempunyai kemampuan besar hari ini. Ini menaklukkan harimau ini bukan sebuah kemampuan besar saja. Tapi ada kekuatan kesabaran seorang wanita. Ada kemampuan besar untuk menghadapi hari ini. Ten of Swords. Ada rasa-rasa sakit masa lalu yang masih terbawa sampai saat ini. Digambarkan seorang sedang tertusuk pedang 10. Masa lalu untuk menjadi pelajaran. The Chariot. Digambarkan seseorang sedang menaik kereta. Ditarik dua singa. Singanya berwajah manusia. Ini yang menonjol ini warna hitam dan putih. Artinya untuk menjaga keseimbangan. Tidak boleh berlebihan hari ini. Berlebihan apapun tidak boleh hari ini. Ya. Jaga keseimbangan. Tidak boleh berlebihan makan. Tidak boleh berlebihan tidur. Oke begitu. Zodiac hari ini. Semoga ada sebagai penyemangat hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.